Hari ini saya akan bicara tentang Hari Sabat Hari Sabat Apa itu hari Sabat? Dan bagaimana kita harus memahami tentang hari Sabat Sudara tahu bahwa ada gereja tertentu yang kita tahu bersama misalnya saudara-saudara kita dari gereja Akwin itu beribadah bukan pada hari Minggu tetapi pada hari Sabtu dan menurut pemahaman mereka itulah hari Sabat yang diajarkan dalam hal kita bagaimana seharusnya kita memahami hari Sabat mari kita akan dengarkan apa yang saya akan sampaikan ini ada beberapa isu soal Sabat yang pertama isu soal Sabat itu adalah Sabtu atau Minggu jadi kalau orang bicara tentang Sabat Sabat itu sebenarnya hari apa? Sabat hari Sabtu atau hari Minggu yang kedua isu soal Sabat itu adalah kalau hari Sabat boleh kerja atau enggak entah itu hari Sabtu entah itu hari Minggu apapun yang kamu percayai pertanyaannya boleh kerja atau enggak itu isu soal Sabat yang ketiga isu soal Sabat itu adalah Tuhan kok istirahat jadi kalau hari ketujuh Tuhan berhenti bekerja maka pertanyaan orang-orang yang kritis Tuhan kok istirahat itu isu itu isu yang ada soal hari Sabat dan yang keempat lalu hari Sabat yang benar itu gimana? apa yang seharusnya kita pahami tentang hari Sabat jadi itu beberapa isu tentang Sabat nah mari kita lihat sejarah Sabat atau beberapa pembahasan hari ini memang tidak terlalu detail saya akan sampaikan tetapi saya akan menyampaikan beberapa prinsip yang penting tentang Sabat yang pertama Sabat itu intinya istirahat Sabat itu berarti berhenti dari segala pekerjaan yang dilakukan itulah Sabat kata Sabat berasal dari bahasa Ibrani Sabat dengan double B kalau kita dalam bahasa Indonesia dari Ibrani atau Sabaton ini sama-sama kata benda Sabat atau Sabaton itu berarti atau mempunyai beberapa arti yang pertama waktu istirahat the time to rest waktu beristirahat yang kedua Sabat atau Sabaton berarti intermission atau beristirahat seperti orang turun minum ya jadi kalau ada pintu pintuan lalu ada intermission ada Sabat ada berhenti sejenak untuk turun minum atau orang main bola ada waktu intermissionnya ya jadi waktu untuk beristirahat Sabat itu res Sabat itu intermission kata Sabat atau Sabaton juga berarti a special holiday hari libur yang spesial jadi kalau kita berbicara tentang Sabat maka Sabat itu bicara hari libur spesial itulah Sabat dari kata Ibrani dan yang terakhir hari Sabat atau Sabat maksudnya disini berarti hari penembusan day of atonement hari penembusan nah kita perlu memahami bahwa Sabat dalam Alkitab itu bisa berarti hari bisa dalam bentuk tahun sehingga ada yang namanya hari Sabat yaitu hari ketujuh dalam satu minggu dan ada yang namanya tahun Sabat yaitu tahun ketujuh dalam tahun-tahun ini itu yang disebut hari Sabat dan tahun Sabat dan kita perlu memahami bahwa dalam konteks perjanjian lama konteks Yahudi hari Sabat itu bukan hanya berlaku untuk manusia hari Sabat itu berlaku untuk tumbuhan tanah dalam hal ini maksudnya dan hewan maksudnya kalau misalnya saya seorang Yahudi saya menghormati hari Sabat maka pada hari Sabat itu saya tidak boleh bekerja dan pada hari Sabat itu juga ternak saya tidak boleh bekerja dan pada tahun tertentu di tahun ketujuh tanah saya pun tidak boleh ditanami itu namanya Sabat jadi tanah pun perlu istirahat dalam teori pertanian kita tahu bersama ada sebuah masa di mana tanah itu harus diganti tanamannya supaya ada humus baru atau ya pun suara pokoknya istilah-istilah pertanian itu istilah pertanahan itu jadi pada saat tertentu juga tanah itu harus dibiarkan tumbuh sendiri saja tidak boleh ditanami dan dikelola supaya ada unsur hara yang baru dari tanah ini jadi Sabat itu berlaku untuk manusia dan semua yang dimiliki dalam hal ini tanah maupun hewan tidak boleh bekerja atau harus beristirahat pada hari tertentu atau pada tahun tertentu sepanjang tahun nah dalam Alkitab kata Sabat itu muncul pertama kali di keluaran 16 ayat 23 jadi kata Sabat pertama kali muncul di keluaran 16 ayat 23 bukan di keluaran 20 di mana ada hukum Taurat yang keempat ingat dan kuduskanlah hari Sabat mari kita baca keluaran 16 ayat 23 lalu berkatalah Musa kepada mereka inilah yang dimaksudkan Tuhan besok adalah hari perhentian penuh Sabat yang kudus bagi Tuhan makar roti yang perlu kamu bakar bakar dan apa yang perlu kamu masak masak dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi setelah perhatikan disitu hari Sabat adalah hari perhentian penuh dimana orang Yahudi bangsa Israel saat itu gak boleh memunuh mana lalu ayat 29 kita baca lagi 1 23 perhatikanlah Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu itulah sebabnya pada hari ke-6 dia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari tinggal kamu di tempatmu masing-masing seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ketujuh itu lalu beristirahat bangsa itu pada hari ketujuh jadi Tuhan menjamin kamu tidak akan kekurangan makanan pada hari Sabat karena kamu berhenti bekerja karena kamu berhenti memungut mana karena pada hari yang ke-6 aku akan memberikan kamu persediaan untuk 2 hari untuk hari ke-7 dan hari pertama maksudnya untuk hari ke-6 dan hari ke-7 jadi untuk hari ke-6 dan hari ke-7 jadi untuk 2 hari nah apa poin penting yang bisa kita dapatkan dari sini saudara poin pentingnya sabat itu diberikan untuk manusia dalam keluar nama saya 29 tadi perhatikanlah jadi kalau ada kata perhatikanlah itu artinya kamu harus amati dengan baik perhatikanlah perhatikanlah Tuhan telah memberikan sabat itu kepalamu artinya sabat itu istirahat itu a time for holiday holiday hari untuk berhibur hari untuk beristirahat itu memang diberikan Tuhan untuk manusia tidak heran Tuhan Yesus pernah berkata dalam Markus 2 ayat 27 kita baca bersama lalu kata Yesus kepada mereka hari sabat diberikan atau diadarkan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari sabat saudara tahu yang menarik begini pada jaman Tuhan Yesus orang Yahudi menyunatkan orang pada hari sabat jadi yang disunatkan sebagian tubuh atau salah satu bagian tubuh dari seseorang lalu orang Yahudi protes Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit mengapa kamu menyembuhkan orang sakit pada hari sabat Tuhan Yesus bilang kamu sunat orang pada hari sabat kamu bekerja untuk salah satu bagian tubuh pada hari sabat mengapa aku tidak boleh menyembuhkan tubuh seseorang seluruh tubuh seseorang pada hari sabat kalau kamu boleh melanggar taurat dalam arti bekerja karena sunat itu kan hitungannya bekerja mengotong kelingkatan orang pada hari sabat itu salah satu bagian mengapa aku tidak bisa menyembuhkan seluruh badan orang pada hari sabat lalu pada konteks-konteks selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan hari sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari sabat itu maksudnya jadi sabat itu dibuat untuk kepentingan manusia sabat itu diberikan Tuhan untuk kepentingan manusia itu maksudnya hari sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari sabat dengan ini Tuhan Yesus mau katakan kepada orang Yahudi jangan kamu terjebak pada legalistik pada sebuah konsep pemikiran bahwa hari sabat itu kaku hari sabat tidak boleh melakukan aktivitas apa-apa sebab sabat itu untuk diri sabat itu diadakan untuk kebaikan nah selanjutnya kita perlu mengerti bahwa sabat Yahudi itu hari ketujuh atau hari sabat ada dua alasan setidaknya kenapa Tuhan memerintahkan orang Yahudi untuk memperingati atau menghormati hari sabat yang pertama sabat itu perlu dihormati perlu dikuduskan karena Tuhan menyelesaikan penciptaan pada hari yang ketujuh dalam keluar 3-1 mari kita baca bersama kita buka lidahnya saya sengaja tidak taruh di slide supaya saudara tetap buka buka saudara keluar pasal 31 ayat 15 sudah dapat mari kita baca bersama 1 2 3 6 Antara aku dan orang Israel, maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Selama 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ketujuh, ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Jadi itu alasan pertama kenapa Tuhan memerintahkan orang Israel untuk memperingati sahabat. Sebab Tuhan menyelesaikan penciptaannya pada hari yang ketujuh. Artinya ada saat dimana Tuhan menyelesaikan pekerjaan, dalam hal ini pekerjaan penciptaan. Dan saat Tuhan menyelesaikan pekerjaan penciptaan, itulah yang kamu peringati sebagai sahabat. Nah, itu perlu nanti dimengerti dengan baik lagi. Yang kedua, kenapa orang Israel itu sangat ketat diminta oleh Allah untuk memperingati hari sahabat. Sebab untuk memperingati bebasnya mereka dari perbudakan di Mesir. Ulangan 5 ayat 15, mari baca. Ulangan 5 ayat 15. Berhentikan saudara ini, umat perjanjian lama. Ulangan 5 ayat 15. Satu, dua, tiga. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu Buddha di tanah Mesir. Dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Alamu dengan tangan yang kuat dan lengan yang melacu. Itulah sebabnya Tuhan Alamu memerintahkan engkau merayakan hari sahabat. Jadi, karena engkau pernah dibebaskan dari perbudakan, maka kamu harus mengingat atau merayakan hari sahabat. Bebas dari perbudakan, maka kamu harus merayakan hari sahabat. Sebagai peringatan, dulu kamu bekerja siang malam diperbudak oleh bangsa Mesir. Dulu kamu bekerja atau menurunkan penderitaan pada hari setiap harimu tanpa hari sahabat sama sekali. Tetapi sekarang waktu kamu dibebaskan dari Mesir, maka Tuhan menyediakan sahabat untukmu, untuk kebaikanmu di mana kamu harus beristirahat. Itu maksudnya Tuhan memerintahkan orang Israel untuk memperingati hari sahabat. Nah, sahabat Yahudi itu adalah hari ketujuh. Dan bagi orang Yahudi, waktu mereka sahabat, mereka tidak boleh bekerja. Kalau hitungan kita, hari pertama itu adalah? Senin. Hari? Senin. Kalau hari orang Yahudi, hari? Minggu. Hari ketujuh itu hari? Sabtu. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kalau pada umumnya, hari pertama itu? Senin. Senin. Orang Indonesia. Nah, kalau orang Romawi, hari pertama tetap hari Minggu, tetapi perbedaannya dengan Yahudi adalah penghitungan waktunya. Jadi, kalau orang Roma memulai hari dari jam 12 malam, sama seperti kita kan? Jadi, mulai hari itu jam 12 malam. Kalau Yahudi, itu mulai hari jam 6 sore. Nah, ini bedanya. Jadi, orang Yahudi itu mulai hari jam 6 sore. Makanya Jumat atau hari ke-6 sore, ya kalau bagi kita 6 sore. Tapi, 6 sore itu bagi orang Yahudi sudah masuk sabat. Saya itu sekolah di sekolah Advent. Teman-teman saya itu juga, kalau mulai Sabtu malam itu, Jumat malam itu mulai beristirahat. Mereka persiapan untuk sekolah sabat, ibadah sabat pada hari Sabtu, ya. Dan saya juga wajib untuk sebagai siswa dan sekolah Advent untuk ikut ibadah hari Sabtu. Dan saya merasakan Tuhan hadir juga di sini. Jadi, bukan persoalan hari sebenarnya. Persoalan apakah kita memahami atau mengalami Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Dan saya juga menyaksikan bagaimana teman-teman, orang Advent itu juga orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi, soal perbedaan doktrin Sabtu, minggu, ya. Bukan hal yang prinsip. Tetapi, yang terpenting, sabat itu diberikan Tuhan untuk manusia. Nah, kembali ke sini. Jadi, penghitungan orang Yahudi itu mulai jam 6 sore untuk hari. Sementara orang lain itu, atau bangsa-bangsa lain, mulai jam 12 malam. Nah, sabat Yahudi, pada saat sabat itu, mereka nggak boleh kerja. Mereka nggak boleh dagang. Misalnya kita lihat contoh imamat 23 ayat 3. Sebenarnya ada terlalu banyak ayat. Tapi saya ambil beberapa saja untuk contoh. Imamat 23 ayat 3. Ini kita sedang bicara sabat Yahudi, saudara. Ya, imamat 23 ayat 3. Satu, dua, tiga. Enam hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan. Tetapi pada hari yang ketujuh, haruslah ada sabat. Hari perhentian penuh, yang di hari pertemuan kudus, jangan akan melakukan suatu pekerjaan. Itulah sabat bagi Tuhan di segala tempat kediaman. Makanya ingat, waktu Tuhan Yesus disalibkan, ya, pada hari Jumat, ya, disini, ya. Dia harus cepat diturunkan dari kubur, karena jam 6 sore itu akan masuk sabat, jam 6 sore hari Jumat. Jadi nggak boleh lakukan pekerjaan, termasuk menurunkan mayat ke kuburan. Jadi harus cepat-cepat dikuburkan. Nah, itu orang Yahudi yang sangat menghormati sabat, karena memang Allah punya perjanjian kepada mereka. Misalnya contohnya lagi, Nehemiah 10 ayat 3.1. Nehemiah 10 ayat 3.1, mari kita buka alkitabnya. Yang sudah dapat, silakan baca kan. Nehemiah 10 ayat 3.1. Belum ada yang apa? Ya, baca. Dan bila mana penduduk negeri membawa barang-barang dari berbagai gandung untuk dijual pada hari sabat, kami tidak akan membelinya dari mereka pada hari sabat atau pada hari yang kubus. Ya, perhatikan. Bila mana penduduk negeri membawa barang-barang dari berbagai gandung untuk dijual pada hari sabat, kami tidak akan membelinya. Kenapa? Karena nggak boleh dagang orang Yahudi pada hari sabat. Dan kami akan membiarkan begitu saja hasil tanah pada tahun yang ketujuh, dan tidak akan menanti sesuatu hutang pada tahun yang ketujuh. Karena mereka sangat menghormati hari sabat. Oke. Lalu, dalam ayat fasal 13, Nehemiah 13. Mari kita baca begini, Nehemiah fasal 13. Nehemiah 13. Pada masa itu, kulihat Yehuda orang-orang mengirik memeras anggur pada hari sabat. Pula, orang-orang yang membawa berkas-berkas gandung dan memuatnya di atas keberdai juga anggur. Buah anggur dan buah arah dan berbagai muatan yang mereka bawa ke Yerusalem pada hari sabat. Aku memperingatkan mereka ketika mereka menjual bahan-bahan makanan. Ayat 16. Juga orang tirus yang tinggal di situ membawa ikan dan pelbagai barang dagangan dan menjual itu kepada orang-orang Yehuda pada hari sabat bahkan di Yerusalem. Lalu aku menyesali pemuka-pemuka orang Yehuda, kataku kepada mereka, kejahatan apa yang kamu lakukan ini dengan melanggar kebunuhan hari sabat. Jadi, artinya kalau ada orang yang berdagang pada hari sabat Yahudi itu, maka itu melanggar kekudusan hari sabat. Itu menurut Nabi Nehemiah. Jadi, orang Yahudi waktu hari sabat tidak boleh bekerja. Tidak boleh dagang. Nah, sekarang saya bawa saudara ke konteks modern sini. Mari kita lihat teman-teman dari gereja Apen. Sebelum saya akan jelaskan sabat Kristen. Menurut teman-teman kita dari gereja Apen, ya ini sama sekali tidak bermaksud mengejek atau merendahkan, tetapi kita di sini ingin studi, ingin belajar. Sabat menurut Apen adalah Sabtu. Dan apa yang mereka tidak boleh lakukan, apa yang mereka boleh lakukan pada hari Sabtu. Yang pertama, mereka tidak boleh bekerja cari nafkah pada hari sabat Sabtu, kecuali untuk para dokter. Berarti kan, tetap ada kecuali. Jadi, tidak boleh kerja, tidak boleh cari nafkah pada hari Sabtu, kecuali para dokter dan para suster dan tenaga medis, yang lainnya yang kuncen, atau penting, atau daulat. Jadi, semua dokter atau perawat Apen boleh bekerja pada hari Sabat Sabtu itu. Nah, kita tahu bersama Apen salah satu haliran Kristen yang punya rumah sakit, ada rumah sakit Apen, punya perawatan medis yang cukup baik. Dan, bagaimana kalau hari Sabtu? Sementara mereka sangat ketat mengikuti sabat Sabtu itu, seperti orang Yahudi. Jadi, bagaimana rumah sakit yang bisa berjalan pada hari Sabat? Rupanya mereka juga buat pengecualian, para dokter dan para suster boleh bekerja pada hari Sabat Sabtu itu. Yang kedua, mereka tidak boleh sekolah pada hari Sabat. Hari Sabtu itu. Nah, saya dulu sekolah di sekolah Apen. Ya, di kota Bari Bapak. Dan, hari Sabtu itu tidak ada kegiatan sekolah sama sekali. Yang dilakukan adalah ibadah pada hari Sabat Sabtu. Dan semua siswa sekolahnya wajib untuk ikut. Walaupun yang non-distan sekalipun. Karena itu sudah konsekuensi dari sekolah itu biasa. Nah, jadi tidak boleh ada kegiatan sekolah itu. Tapi, di hari Sabtu itu sendiri disebut namanya sekolah Sabat. Dan yang menarik, teman-teman kita di konteks saya waktu itu, tidak tahu di konteks Apen yang lain. Itu pada hari Sabat Sabtu itu, itu hampir seharian penuh berada di gereja. Dan setelah ibadah bersama, lalu masuk ke ruang kelas masing-masing, ke kelompok-kelompok kecil. Atau ke ruang kelas masing-masing, di situ mereka akan belajar yang namanya suara kenabian, atau ada bahan-bahan yang mereka akan belajarin. Dan itu rutin setiap Sabat, setiap Sabat. Jadi, ibadah langsung pulang. Ibadah, dan lalu mereka akan masuk ke kelas-kelas untuk belajar. Dan itu sepanjang hari, hampir sepanjang hari mereka berada di gereja. Dan yang menarik juga, waktu saya ada mengikuti ibadah Apen itu, mereka sangat tertib, sangat rapi. Kalau kita mau bubar ibadah itu, enggak langsung semua berdiri, langsung keluar pintu, enggak. Mulai dari yang paling belakang dulu, atau paling depan. Paling depan keluar. Nanti sama tahu, terkadang dari belakang dulu, baru depan. Masing-masing ada cara-caranya. Jadi, enggak langsung bubar begitu. Lagi kalau jemaatnya besar dan banyak. Jadi, cukup rakti. Nah, terlepas dari persoalan perbedaan dengan kita soal hari. Nah, yang ketiga, teman-teman Advent kita itu, boleh makan dan minum pada hari Sabat 1. Seringkali juga, habis ibadah itu, kami makan. Kalau dibilang makan daging, ada juga daging. Tetapi rata-rata, sayur-sayuran, tahu, dan lain-lain. Jadi, salah satu, umicu, bagi kami siswa-siswa, rajin waktu itu, kena ada makanan. Namanya juga anak muda, saudara ya. Nah, yang keempat, tidak boleh berbisnis atau bertransaksi pada hari Sabat. Pada hari Sabat 1 itu. Kecuali yang menyangkut untuk ke gereja. Misalnya, kalau mau naik angkut, itu kan transaksi juga ya. Jadi, kalau mau ke gereja naik angkut, kan transaksi sama sopir angkut. Baya. Kecuali juga untuk ibadah ritual, sabat adven, dan lain-lain. Jadi, gak boleh belanja kecuali untuk yang berhubungan dengan ibadah. Jadi, ada lalangan, tapi ada pengecualian. Itu poin. Yang kelima, teman-teman adven itu harus melakukan dan mesti atau serta atau kuduk melakukan ibadah sosial pada hari Sabat. Contoh, ibadah sosial adalah sebagai berikut. Melawat dan berbagi kasih dengan orang sakit. melawat dan berbagi kasih dengan panti jombo, melawat dan berbagi kasih dengan anak-anak panti asuman. Jadi, mereka ada kegiatan sosial. Dan itu menjadi kegiatan rohani pada hari Sabat. Yang keenam, tidak boleh melakukan aktivitas rutin pada hari Sabat. Seperti beres-beres rumah, itu gak boleh. Cuci piring dan pakaian, belanja, setrika, nonton TV, masak yang memerlukan, banyak waktu itu gak boleh. Jadi, bumbu-bungunya itu harus sudah disiapkan pada hari Jumat. Sebelum Jumat sore, harus sudah disiapkan. Nanti, pada hari Sabtu, sudah gak ada masakan yang perlu bekerja lama. Jadi, kalau mau menumis masih boleh. Tetapi, untuk mengerjakan bawang dan sehingga memakan waktu pada hari Sabat, itu gak boleh. Untuk teman-teman gereja. Nah, yang ketujuh, ini yang tadi, boleh masak tapi yang tidak banyak waktu, seperti bikin mie, goreng telur, goreng tempe, dan tahu. Jadi, kalau bikin mie boleh, karena sebentar waktunya. Goreng telur, boleh. Goreng tempe, dan tahu, boleh. Kalau mau tumis sayur, maka bumbu dan sayurnya itu harus sudah dicuci dan dihiris pada hari kemarinnya atau hari Jumatnya. Jadi, pada hari Sabat atau Sabtu itu, hanya untuk tumisnya saja. Sehingga waktu untuk tumis itu tidak membuang waktu untuk mensucikan hari Sabat atau hari Sabtu, tapi boleh masak dadakan untuk bayi dan orang sakit. Tetap ada pengecualian. Dalam ketatnya mereka, menghormati hari Sabat, tetap ada pengecualian. tidak boleh masak waktu lama, kecuali untuk orang sakit mendadak, gitu ya. Atau untuk anak bayi. Jadi, poinnya, ada aturan letak yang mereka jalani, tetap ada pengecualian. kedelapan, teman-teman aven kita, itu tidak boleh membeli dan belanja pada hari Sabat Sabtu, kecuali untuk orang sakit. Boleh belanja untuk keperluan orang sakit. Jadi, kalau ada orang sakit, harus dibeli, maka boleh bertransaksi, boleh belanja pada hari Sabat. Nah, ini saya copy dari sebuah sumber ya. Itulah, satu sampai lapan aturan aven untuk menyucikan hari Sabat. Menurut mereka itu berdasarkan Alkitab dan roh nubuat. Nah, terlepas dari kontroversialnya, kita tidak usah saling menghakimi biarlah nanti Tuhan menghakimi. Tetapi, poinnya yang saya mau berikan di sini, bahwa mereka tetap mengikuti aturan yang mereka pahami, tetapi tetap ada pengecualian. Nah, itu Sabat Yahudi dan Sabat teman-teman kita orang Afek. Sekarang, mari kita lihat Sabat Kristen. Orang Kristen memahami hari Sabat bukan hari ketujuh lagi. Tetapi, hari pertama dalam minggu itu. Memang Alkitab mengatakan Sabat itu hari ketujuh. Secara angka, secara urutan hari. Tetapi, prinsip Sabat itu yang paling penting bukan masalah harinya, tetapi masalah apa makna dari hari itu dikuduskan dan dihormati. Itu yang penting bagi kekristenan. Bukan legalistik harinya, timenya itu bukan, tetapi apa makna dari hari peristirahatan itu. Mau hari kedua, ketiga, 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 yang ditekankan dalam kekristenan. Nah, Sabat Kristen yang dipahami itu hari minggu. Sesuai dengan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dan hari ia menampakkan diri serta hari ditabiskannya gereja. Dimana terjadi peristiwa Pentecostal dan roh kudus turun pada hari Pentecostal. Itu pada hari minggu. Yohanes 20 ayat 19. Kita baca dulu. Yohanes 20 ayat 19. Ini saya berikan beberapa pengantar, saudara. Dan nanti di kesempatan lainnya saya akan detailkan soal Sabat. Yohanes 20. Kita baca. Satu, dua, tiga. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpulah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. pada waktu itu datang lagi Yesus di tengah-tengah mereka yang berkata damai sejahtera bagi kamu perhatikan pada hari pertama minggu itu. Jadi itu hari minggu. Hari pertama. Lalu ayat yang ke 26 itu Yesus menampakkan ini. Lalu ayat 26 menampakkan ini lagi ayat 26 1, 2, 3 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka sementara pintu-pintu terkunci Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata damai sejahtera bagi namun. Sudah tahu kan ceritanya Thomas saya bantus menampakkan ini nanti Tuhan Yesus menampakkan diri lagi pada hari kejelapan jatuh lagi pada hari 2 kali Tuhan Yesus menampakkan diri pada hari minggu dan kita bersama dia bangkit pada hari minggu. Mari kita baca lagi kisah Rasul 2 atau kita langsung baca kisah Rasul 20 ya itu terlalu banyak kata sebenarnya hari pertama minggu itu tapi saya mau ambil kisah Rasul 20 ya 1 2 3 pada hari pertama dalam minggu itu ketika kami berkumpul untuk memencang-encangkan roti Paulus berbicara dengan saudara-saudara isi ibu karena dia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya pembicaraan ini berlangsung sampai tengah malam sudah perhatikan pada hari pertama dalam minggu itu dan ada banyak ayat yang mengatakan orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus itu beribadah atau berkumpul pada hari pertama tiap-tiap minggu jadi setiap minggu mereka berkumpul pada hari pertama karena mengingat kebangkitan Tuhan Yesus dan mengingat peristiwa pentaposal nah kita baca imamat 23 ini adalah tentang pentaposal imamat 23 kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah sabat itu hari sesudah sabat hari kebapak minggu jadi setelah sabtu hari itu pentaposal kemudian kamu harus dihitung mulai dari hari sesudah sabat itu yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan ujukan harus ada genap 7 minggu jadi pada hari minggu ada membawa persembahan ini dasarnya peristiwa pentaposal dan juga menjadi dasar salah satu dasar kita bersebutu pada hari minggu oke ayat 16 sampai pada hari sesudah sabat yang ketujuh kamu harus hitung 50 hari lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan diulangi lagi hari sesudah sabat jadi hari itulah hari pentaposal dan disitulah roh kudus dicurahkan dan disitulah rasul petrus pertama kali berhutbah dan 30 orang kurang lebih berhutbah jadi kenapa kita orang kristen beribadah pada hari minggu bukan pada hari sabtu karena kita menyesuaikan dengan tradisi para rasul dan orang-orang kristen yang berkumpul tiap hari pada hari minggu mereka tidak berkumpul pada hari sabtu memang beberapa rasul dan beberapa orang kristen tetap beribadah pada hari sabtu pada hari sabat yahudi itu pun tujuannya untuk mendengarkan pemberitaan injil yang disampaikan oleh para rasul jadi rasul paulus juga ikut ibadah pada hari sabat tetapi tujuannya untuk memberitakan injil karena pada hari sabat itu orang-orang yahudi berkumpul jadi waktu mereka berkumpul rasul paulus khusus bilang wah ini kesempatan untuk saya datang ke bayi alam dan memberitakan bahwa Tuhan Yesus adalah judul selamat misiasi jadi kalau orang-orang kristen mula-mula atau orang para rasul itu berkumpul atau berada di bayi suci pada hari sabat itu tujuannya untuk memberitakan inci bukan berkumpul memecahkan roti seperti pertemuan khusus orang percaya orang kristen kalau pertemuan khusus memecahkan roti bersama-sama perjamuan itu hanya terjadi pada hari pertama di tiap-tiap minggu kalau mereka dicatat berada di ibadah sabat yahudi maka itu tujuannya untuk memberitakan inci jadi itu yang saudara harus paham dengan baik nah itu sebabnya kita perlu mengerjai prinsip dari sabat itu seperti yang saya katakan tadi bukan hari legalistik harinya itu tetapi apa makna Tuhan memberikan sabat memberikan istilah hati untuk manusia belum itulah cara berkir perjanjian baru mari kita lihat aku baca kejadian 2 kejadian 2 ayat 2 sampai yang ketiga kita baca bersama ini pengumuman pertama soal hari perhatian sudah dapat kita baca semua disini 1 2 3 ketika Allah pada hari ke 7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuat berhentilah ia pada hari ke 7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya perhatikan berhentilah Allah pada hari ke 7 dari segala pekerjaan yang telah dibuat lalu Allah memberkati hari ke 7 itu dan memutuskannya karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan jadi Allah memberkati hari ke 7 dan memutuskannya karena pada hari ini ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan jadi kalau orang tanya kok Allah berhenti kok Allah beristirahat disini kita harus tegaskan bahwa Allah Allah berhenti bisa di next Allah berhenti Allah beristirahat kalau kita ada kata Allah beristirahat pada hari ke 7 Allah berhenti pada hari ke 7 maksudnya Allah berhenti bekerja artinya pekerjaan penciptaan itu telah selesai bukan pada hari ke 7 ah gue tidur dia capek gue cintain dengan musia itu bukan itu saudara Allah itu kegal dia di luar waktu jangan kita pahami dia itu berada dalam konsep waktu dalam arti hari pertama dia hari Senin dia cipta ini misalnya lalu hari ini dia cipta ini nanti hari ke 7 dia istirahat duduk-duduk aku mau kuduskan hari sabat ini bukan gitu maksudnya Allah berhenti itu penciptaan yang sudah selesai itu prinsip makanya kita memahami sabat itu bukan hari ke 7 bukan hari hari ke 7 tetapi ada sesuatu yang selesai ada sesuatu perhentian sama-sama katakan perhentian itu makna pertama kita umat berjanji yang baru memahaminya jadi pekerjaan penciptaan telah selesai Allah tidak menciptakan lagi yang dari yang tidak ada menjadi ada kan itu penciptaan baru dari tidak ada menjadi ada itu telah selesai pada hari yang ke 6 dan tidak ada lagi penciptaan dari tidak ada jadi ada itu di hari yang ke tidak ada itu maksudnya Allah berhenti dan itulah makna sabat jadi bukan Allah beristirahat dalam arti ada hari ke 7 dimana Allah lagi tidak bekerja saudara bayangkan kalau Allah tidak bekerja lagi atau ada sebuah masa dimana hari Allah tidak bekerja untuk mengatur untuk menata dunia ini mati lagi jadi mulai itu ini hari pertama nanti beberapa hari lagi hari sabat itu Tuhan berhenti bekerja siap-siap kita semua mati karena begitu Allah berhenti bekerja apa yang terjadi dengan alam semesta ini siapa yang mengatur itu semua gaya-gaya gravitasi semua hukum-hukum alam di dunia ini kalau bukan Allah yang mengatur kalau Allah berhenti bekerja Allah meninggalkan ciptaannya kenapa terjadi dengan dunia itu jadi Allah tidak pernah berhenti bekerja makanya kita bilang dia Allah yang tidak pernah tertidur berdantar dia tidak meninggalkan ciptaan atau dia tidak pernah meninggalkan pekerjaan dengan ciptaan jadi jangan pahami ada hari dimana Allah beristirahat dalam arti tidak bekerja sama sekali tidak seperti itu makanya kita memahami sabat itu bukan tidak boleh ini tidak boleh itu tidak boleh ini tidak boleh itu tetapi apa makna dari sabat yang sebenarnya itu peristirahatan yang perlu kita pahami nah poin pentingnya yang kita dapatkan dari kejadian situ itu menariknya ya poin pentingnya bahwa sabat itu sudah ditetapkan perhatikan ini sabat itu dikuduskan sabat itu diberkati sebelum manusia jatuh dalam perusahaan jadi sabat itu diberkati dan dikuduskan bukan saat manusia telah jatuh dalam dosa sehingga ada hubung keempat ingat yang kuduskan hari sabat tetapi prinsip sabat prinsip peristirahatan itu ditetapkan sebelum manusia jatuh dalam dosa dari sini kita mengerti perhatikan ini dari sini kita mengerti prinsip sabat itu kekal sama-sama katakan kekal kekal jadi next prinsip sabat itu tapi jangan salah paham jangan jatuh pada legalistik bukan hari ketujuhnya itu bukan hari satunya itu yang ditekankan tetapi istilahannya itu yang ditekankan bukan soal hari-hari ininya tetapi apa yang ada dalam hari apa makna yang terkandung dari peristirahatan itu mari baca Ibrani 4 ayat 1-13 Ibrani 4 ayat 1-13 judulnya apa disini hari perhentian yang ingat ini yang tulis orang Yahud 1-23 sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seseorang diantara yang dianggap ketinggalan sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku perhatikan ya janji ke dalam tempat ke dalam perhentiannya masih berlaku mulai ada perkataan perhentian 2 karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka tetapi firma pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengar sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang dia katakan sehingga aku bersumpah dalam murdaku mereka takkan masuk ke tempat perhentian sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan jadi pekerjaan Allah sudah selesai menciptakan dari yang tidak ada jadi ada dari sejak itulah ada perhentian sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya kalau kita ini berhenti dulu disitu siapa yang berani menjamin bahwa hari ketujuh Allah berhenti itu adalah benar-benar hari sakti artinya selesai benar-benar menciptakan sebab kata Yom sendiri kata Yom Yom itu hari dalam bahasa Yunani Yom Y-O-M itu sendiri diperdebatkan apakah benar itu hari hari-hari legalistik jadi kalau Tuhan menciptakan apa penciptaan pertama terang kalau Tuhan menciptakan terang hari pertama apakah itu hari Minggu lalu hari kedua apa cakra cakra apa itu hari jadi hari Senin Tuhan cintain ini terang gelap hari kedua cakra wala hari ketiga tumbuh-tumbuhan hari keempat apa udah black cerita sekolah Minggu mata hari bulan bintang benda-benda penerang nah ini benda-benda penerang ini terang itu terang apa itu kan perlu dibahas lagi benda-benda penerang berarti benda-benda penerang ada di hari keempat nah perhitungan hari manusia itu berdasarkan kalender matahari atau kalender bulan itu baru ada di hari yang keempat hari apa ini hari 4 Minggu, Senin, Selasa Rabu berarti ini matahari pertama ada di sini bulan pertama ada di sini maka perhitungan hari di sini ini hari pertama bisa paham yang saya maksudkan jadi kalau kita mau berdebat hari ketujuh itu hari satu dimana Tuhan menciptakan bisa paham yang saya maksudkan saya gak perlu teruskan jadi belum tentu itu hari benar-benar hari satu makanya umat perjanjian baru kita memahami sabat itu bukan legalis di hari satunya tapi apa yang dimaksud Tuhan ada hari perhentian karena nanti ada penciptaan ada the day of hari penembusan dimana Tuhan membawa kamu keluar dari perbu merudakan dosa itu perhentian yang sebenarnya perhentian jiwa kita ini sudah berhenti atau berlaku di hadapan Tuhan Yesus itu sahabat yang sebenarnya nah mulai pahami ya sahabat ya berani kita lanjutkan dan di dalam nas itu kita baca mereka takkan masuk ke tempat perhentian ku ayat lima ayat enam jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang yang akan masuk ke tempat perhentian itu sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar pesulat itu tidak masuk karena ketidak tatan mereka sebab itu ia menetapkan pula suatu hari yaitu hari ini ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantalan Daud seperti dikatakan di atas pada hari ini jika kamu mendengar suaranya jangan keraskan hatimu waktu kamu dengar suara firman jangan keraskan hatimu karena waktu kamu terima firman Tuhan kamu masuk tempat perhentian sabar di hatimu pelabuhan jiwaku yang terakhir tempat perhentian jiwaku yang terakhir untuk kamu dengar firman Tuhan dan kamu menerimanya tidak perlu dari mencari apa-apa di dunia serta kamu sudah menerimanya pelabuhan keakhir pelabuhan jiwaku Yesus Kristus sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain jadi masih tersedia suatu hari perhentian hari ketujuh bagi umat Allah kenapa masih disebut hari ketujuh karena memang sabat itu hari ketujuh tapi bukan legalistik hari seperti minggu begini bisa paham jadi kalau kita menghitung dari Rabu itu hari pertama karena disitu ada pertama matahari disitu belum ada matahari hari minggu jadi hari sabat sebenarnya itu hari apa satu dua tiga empat lima enam tujuh hari terserah terserah hari sabat berdasarkan penciptaan matahari jadi tidak usah hari sabat atau minggu tapi kenapa kita mengingat hari minggu karena memang itu hari pentas bahasa ke kelihatan nah makna yang paling penting itu adalah perhentiannya nah kita lanjutkan sampai yang mana tadi sepuluh kita baca yang sepuluh lagi ya sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya sama seperti Allah berhenti dari pekerjaan tadi mana itu ayo baca lagi satu dua dia sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya kalau kamu masuk ke tempat perhentianmu itu dihubungkan dengan ayat sebelumnya kalau kamu dengarkan suaranya jangan keraskan hatimu pelabuhan jiwamu terakhir Itu adalah waktu kamu dengar firman Tuhan Dan kamu terimanya Itu pelakuan Allah Tuhan Yesus itu Dan firman Ia sendiri telah berhenti dari segala Pekerjaan itu sahabat yang sejati Sama seperti alat berhenti Dari pekerjaannya Alat berhenti hari pekerjaan Pada pekerjaan itu Disamakan dengan waktu kita dengar firman Tuhan Kita tidak keras hati Dan kita masuk tempat perhentian Jadi hari perhentian yang dibicarakan disini Bukan hari legalistik satunya Tetapi hari Atau tempat perhentian jiwa itu Itu yang kita berani membicarakan ini Ayat 11 Karena itu baiklah kita berusaha Untuk masuk ke dalam perhentian itu Supaya jangan seorang pun jatuh Karena mengikuti contoh ketidakarakan Itu juga Sebab firman ala hidup Berarti kan dihubungkan lagi dengan firman Itu tempat perhentian Dan kuat lebih tajam Dari pedang bermata dua Manapun Ia menerusuk amat dalam Sampai memisahkan jiwa dan roh Seni-seni dan susun Ia sanggup membedakan pertimbangan Dan pikiran hati kita Dan tidak ada suatu makhluk pun Yang tersembunyi di hadapannya Sebab segala suatu telanjang Dan terbuka di depan mata dia Yang kepadanya kita harus memberikan Pertanggungan jawab Jadi itulah sahabat yang sebenarnya Sudara Bahwa inti dari sahabat Perhentian itu Adanya tempat perhentian Tidaknya dalam 11 ayat 28-30 Tuhan Yesus mengatakan Marilah kepadaku Semua yang reti Lesu dan berbebantra Aku akan memberikan Kelegaan Kepadamu Aku akan memberikan Res Aku akan memberikan Astirahat Aku akan memberikan Sahabat itu Kepadamu Dari perbu Dan waktu kita menerima Firman itu Yang diberikan kepada kita Jangan keraskan hati kita Nah waktu kita menerima Panggilan Tuhan Untuk menerima istirahat Itulah sahabat Yang sejati Yang berpahami oleh orang kristal Jadi sahabat itu Intinya adalah Perhentian jiwa kita Adalah Yesus Dan nanti ada Sahabat yang kekal Di sorben Dimana kita berhenti Dari segala pekerjaan Kita di dunia ini Kita masuk Dalam sahabat kekal Yang disediakan Tuhan Sampai sini Sudah ada Dapat sesuatu Amen Kita sambung lagi Pelajaran sahabat ini Pada dua minggu depan Karena minggu depan Bajir ya Kami nyapai kantir Mari kita berhenti